Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Halo sobat semua Sekarang saya sedang berada di stand Ubah sampah jadi berkah Ada apa saja di stand ini? Yuk ikuti riputannya Terima kasih 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 Nah sobat semua Saya mau bertanya Ke penjaga stand Ubah sampah jadi berkah Selamat siang Selamat siang Pak Saya mau tanya Apa yang disebut dengan ubah sampah jadi berkah Iya Pak Jadi kita disini ini Apa namanya Tempat untuk menabung gitu Pak Menabung sampah gitu Nah misalnya Ibu-ibu atau bapak-bapak gitu Di rumah punya sampah nih Bisa disetorkan ke kita gitu Kenapa ubah sampah jadi berkah Karena Bisa ditabung jadi kuang gitu Pak Dari sampah yang Ibu atau sama bapak-bapak Kumpulin gitu di rumah Bisa ditabung jadi kuang gitu Makanya ubah sampah jadi berkah gitu Sampahnya apa aja Bu Organik atau inorganik Bu Kita untuk sampahnya Lebih ke sampah non-organik Sampah inorganik Seperti botol Botol Terus kertas Kotoplastik Bu ya Iya Boleh Kardus-kardus Galaun sekali pakai Kita terima Masker juga bisa Pak Kita terima masker Pokok bayi juga kita terima Sama baju ekas juga Kalau misalnya di rumah Mudah numpuk nih Bisa disalurin gitu ke kita Cuman itu jatuhnya ke donasi Jadi Jadi bapak atau ibu yang mau menabung Itu gak dapet cashback gitu loh Jadi cuman kayak donasi aja Donasi Serah terima saja Iya gitu Daripada menumpuk Mending disalurin gitu ke kita Itu alamatnya gimana Bu Kalau kita mau mendonasikan Barang-barang yang sudah tidak terpakai Kalau untuk alamatnya Bisa langsung kunjungi Bang Sampah Bersinar Yang terletak di jalan terusan Bojong Soang Kalau seandainya tidak bisa Atau terkendala untuk Mengunjungi Bang Sampah Bersinar Bapak ibu bisa Untuk memakai layanan kami Dengan melakukan penjemputan Langsung ke rumah Ada juga program Bang Sampah Keling nih Pak Jadi ada di Instagram kita Bisa dikepoin nih BangSampahBersinar.id Itu nanti ada di highlightnya Ada jadwal-jadwal Setiap hari Kerja Senin sampai Sabtu Itu misalnya ada di Paskal Di Paskal dari jam 9 sampai jam 10 Nah bapak-bapak atau ibu gue Atau kakak-kakak kalian yang mau nabung Bisa langsung drop sampahnya ke Paskal itu Jadi enggak harus datang ke Karter atau gudang kamp Yang di Bang Sampah Bersinar Yang di Bujong Soang Bisa juga melalui Bang Sampah Keling Yang ada jadwalnya Itu bu kalau cara menabungnya itu Rupa buku atau apa Bukan biasa kalau ke bang ada buku Ada buktinya Kalau ini gimana bu Kalau nabung sebetulnya mudah ya Pak Misalnya nasabah kita gitu Kalau bapak atau ibu yang mau menabung Langsung aja datang ke BSB Bawa sampahnya Nanti tinggal store nama Nomor telpon Kalau misalnya Nanti kita kasih kuitansi Berupa kuitansi Ada juga buku tabungannya gitu Pak Ada buku tabungan Semacam buku tabungan Semacam buku tabungan Ada juga dari aplikasi ini Nanti kita kasih invoice Ke nomor WhatsApp Yang udah terdaftar gitu Yang udah disetarkan ke kita Nanti invoice-nya itu Berupa jenis sampah Sama brand sampahnya Lalu reward-nya apa Bu? Ada Kita kan langsung Uang ya Uangnya itu bisa langsung Di transfer gitu Rekening masing-masing Bisa juga pake e-wallet Oppo, GoPay, Shopify Dana dan sebagainya Bisa Jadi setiap barang yang kita Tabungkan Itu akan ditimbang dulu Seperti itu Ditimbang Nanti diakumulasikan Berapa harganya Bisa langsung ditransferkan gitu Ke rekening masing-masing Atau e-walletnya masing-masing Itu Ini suatu komunitas bu? Atau banyak Anggotanya Banyak orangnya? Ada unit Dan juga individu unitnya Udah 800 lebih 800 lebih Individunya udah sekitar 11.000 lebih 11.000 Tersebar di seluruh Sebandung Raya Oh Sebandung Raya Sudah 11.000 anggota Mantap sekali Jadi apa yang Dicapai Ibu Dari kegiatan Bank sampah ini Ibu? Ya sebenarnya Tujuan kita tuh Untuk mengurangi Pembuangan sampah Ke TPA gitu kan Kita kan TPA-nya Yang ada di Sarimungku Itu kan Udah menumpuk Di overload Daripada Kita menumpuk-numpuk lagi Lebih baik Mencegah gitu Dari sumbernya langsung Dipilah gitu Jadi kita memilah Sampahnya di rumah Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau misalnya ada yang Kardus Pet-pet Botol-botol beli Itu bisa dipisahin Bisa jadi Terus cara ngolahnya Itu gimana Bu? Di pabrik Atau memang kita Gimana cara ngolahnya Untuk mendapatkan Uang kembali nih Bu? Untuk nasabahnya Pak Kalau nasabahnya Langsung aja Pak Ditabung ke kita Nah kalau di kitanya Memang ada Misalnya kayak Botol plastik nih Ada mesin press Pak Jadi dipress dulu Di ngolahnya Di gudang Di BSB Nanti itu biasanya Disalaman lagi ke industri Oh jadi tujuannya Supaya sampahnya Tidak berkurang Ke TPA Jadi tidak langsung dibuang Kan biasanya Bapak-bapak ibu Kan buangnya Langsung ya Organik dan organik Disatukan Organik dan non-organik Disatukan Nah Lebih baik Dipisah antara organik Dan non-organik Jadi yang dibuang Itu ya Cukupin organiknya aja Atau bisa Diolah juga Yang organik Jadi pupuk Atau apapun Intinya Untuk meminimalisikan Pembuangan Ke TPA Jadi tujuannya juga Salah satunya Untuk membantu Pemerintah Di bidang Kesampahan Silahnya Iya betul Ini suatu kegiatannya Sangat mulia Bu Sudah berapa tahun Berapa tahun Ini kegiatan Ini 2014 Berarti 8 tahun Kita lagi gencar-gencarnya Edukasi Sifat Ke warga Gimana sih Cara pilah Sampah Sampah apa aja Yang bisa ditabungin Ke BSB Yang bisa Didaur ulang Apa aja BSB Bank Sampah Bersinar BSB Bank Sampah Bersinar Nah ini Contohnya apa nih Bu yang ada disini Nah ini Pet-pet Ini namanya Pet Oh namanya Pet Botol mineral Namanya Pet Ini Sukarela Masuk kesini Oh nanti Ditimbang Iya Oh Ini Masker Jadi Masker yang Sudah tidak terpakai Jangan dibuang Sembarangan Tapi dimasukkan Mending Disalurkan Ke kita aja Disini Langsung dibuang Jadi Sedekahkan Bontol Atau Gelas plastikmu Disini Iya Selain kita Beramal juga Itu 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 Membantu pemerintah Untuk mengolah Sampah Bu ya Iya Betul Ini suatu Gagetan sangat mulia Bu Alhamdulillah Bu Begitu saja Terima kasih Informasinya Semoga Dengan tayangan ini Jadi banyak lagi Pengikut Nasabah Dari Bank Sampah Berkah ini Terima kasih banyak Satu ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.